Intro Halo Tangerang Sport kembali lagi di program Tangerang Sport Tangerang TV kembali mengulas informasi dunia olahraga dalam sepekan Berikut cuplikannya versi Tangerang TV Di berita pertama ada dari dunia balap MotoGP Jorge Martin berhasil menjuarai MotoGP Styria 2021 Ini menjadi kemenangan perdana rider Spanyol tersebut dengan statusnya sebagai rookie Balapan sempat dihentikan menyusul insiden terbakarnya motor milik Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori Namun 27 lap dilalui Martin dengan konstan di posisi terdepan Dan finish dengan catatan waktu 38 menit 7,8 detik Ia bahkan unggul 1,5 detik dari Yon Mir Yang menjadi runner up dan nyaris unggul 10 detik dari Fabio Quartararo di podium ketiga Di berita kedua, Olimpiade Tokyo Indonesia menempati urutan ke-55 pada Olimpiade Tokyo 2020 Peringkat ini menjadi catatan terburuk kedua setelah Olimpiade London 2012 Torehan medali yang didapat Indonesia yaitu 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu Urutan ini menjadi yang terburuk kedua sepanjang keiksertaan Indonesia dalam 8 kali Olimpiade Terburuk pertama saat Indonesia gagal medali emas di Olimpiade London 2012 Sedangkan peringkat terbaik diralih Indonesia saat Olimpiade 1992 Yakni berada di urutan ke-24 Kita beralih ke dunia sepak bola di berita ketiga, La Liga Barcelona harus melepas kapten sekaligus legenda tim Lionel Messi pada bursa transfer 2021 Messi yang sebelumnya sepakat untuk memperpanjang kontrak harus pergi dari Camp Nou Karena adanya masalah finansial dari Barcelona Dan peraturan La Liga ekonomi kontrol yang mengatur keuangan klub Agar tidak mengalami kebangkrutan Selama karirnya di Barca, Messi sudah mengoleksi 672 gol 305 asis, 34 piala dari berbagai kompetisi, dan 6 balon dior Di berita keempat ada dari bursa transfer dunia sepak bola Manchester City akhirnya berhasil mendatangkan gelandang baru Jack Grealish Dari Aston Villa sebesar 100 juta ponsterling Ini menjadi rekor pembelian pemain Inggris termahal di Premier League Pada musim lalu dari 26 pertandingan, gelandang asal Birmingham ini berhasil memiliki 10 gol dan 6 asis Di Manchester City, Grealish akan menggunakan nomor punggung 10 Yang sebelumnya digunakan oleh Sergio Aguero Kita beralih ke NBA di berita kelima Golden State Warriors memperpanjang kontrak shooting guard andalan mereka Stephen Curry hingga 2025 Dengan nilai kontrak sebesar 215 juta dolar Amerika Atau sebesar 3 miliar rupiah Curry menjadi pemain pertama di NBA yang mendapatkan gaji sebesar 200 juta dolar Amerika Dua kali berturut-turut Itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNG Sport berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.